Dan usai dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan, serta dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi pelaku pembunuhan bocah perempuan 9 tahun yang ditemukan terbungkus karung di Pemalang saat ini terungkap pemersa. Ya, kemudian pertanyaannya lantas apa sebenarnya motifnya? Kami akan mengkonfirmasinya langsung dengan kasat reskrim Polres Pemalang AKP Andika Oktavian melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Andika. Mas Andika selamat pagi. Selamat pagi Mas. Baik, terima kasih telah bergabung. Kami ingin konfirmasi jadi pelaku atau terduga pelaku yang kemudian melakukan pembunuhan ini apa sebenarnya motifnya setelah dilakukan pendalaman oleh pihak polisian? Baik, terima kasih. Kami dari Satresrim Polres Pemalang sudah menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan inisial KA. KA ini masih berusia 16 tahun, SMK kelas 2 di swasta di Pemalang. Untuk kaitannya motif, jadi anak ini memang bekerja sebagai penjahit berdiran di samping rumah korban. Dan dia di handphone yang bersangkutan kami banyak menemukan video, baik itu video dewasa maupun video-video dia memanjat ya dari tembok belakang. Karena tembok belakang itu menempel dengan rumah korban dan dia sering menggunakan handphonenya untuk video rumah di sampingnya termasuk rumah korban. Nah jadi itu pun juga jalur itu pun yang digunakan oleh ABH tersebut untuk pemanjat dan masuk ke dalam rumah. Oke, tapi sebenarnya untuk pelaku dan korban ada hubungankah mereka ini karena korbannya usianya 9 tahun, Mas Nandika? Hubungannya apa? Kalau hubungan mereka karena masih tetangga ya dan orang tua mereka pun juga saling mengenal. Jadi masih tetangga dan memang itu kan likur desa ya, likur desa kan otomatis semuanya saling mengenal. Dan memang si ABH yang kami tetapkan ini dia juga sehariannya juga selain dia bekerja sebagai sesuai SMK, dia juga kebetulan kerja di samping rumah korban. Dan pada saat waktu itu memang korban hanya sendirian di rumah dan yang bekerja pada hari itu, hari minggu itu hanya ABH tersebut. Dan dia pun melakukan perubahan. Ya, tadi Pak Nandika sudah bilang juga ada beberapa video, video dewasa, ada video dirinya memanjat tembok dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau dari penuturan yang disampaikan oleh pelaku ini apa Pak sebenarnya? Apakah ada sakit hati di sana atau mungkin karena kan si pelaku ini yang kami tahu juga bekerja dengan paman korban. Adakah motif sakit hati di situ sehingga melakukan tindakan tersebut? Kalau dari hasil pemeriksaan kami memang dia sempat beberapa kali menyampaikan kalau ya kalau motif sakit hati tidak ada ya lebih kepada dia tidak bisa mengendalikan hasrat yang dimilikinya karena dia kecanduan oleh video-video tersebut. Jadi dia sering menguntik, sering menguntik di rumah-rumah di sampingnya tersebut. Nah kebetulan waktu itu dia mendengar dari keterangan hati tersebut, dia mendengar suara pintu sudah ditutup oleh dalam hal ini ibu korban. Kami cocokkan dengan keterangan ibu korban. Ibunya pergi ke pasar, kemudian yang bersangkutan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat. Ini saat ini pelaku sudah ditahan, sudah diamankan karena kan pelaku adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Bagaimana penanganannya, Mas Nandika? Baik, berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Anak memang kami melakukan pemeriksaan cepat ya. Pelakut ABH dalam hal ini tetap kami tahan, kami tahan dalam ruang khusus untuk anak, kita pisahkan dengan dewasa. Untuk pemeriksaan pun penyidikan kita cepat, pemeriksaan cepat 15 hari. Demikian. Nanti sudah kami berkorelasi dengan Jaksa untuk penanganan. Baik, Pak Andika kalau secara kronologi saat itu boleh diceritakan apakah memang sang anak atau sang korban ini benar-benar sendirian di dalam rumah? Kemudian bagaimana lingkungan sekitar rumah? Apakah pada saat itu memang benar-benar tidak ada orang sama sekali, tidak ada pengawasan sama sekali? Sehingga kemudian pelaku bisa begitu mudahnya masuk atau seperti apa Pak? Infonya juga korban sempat hilang, benar begitu? Baik, tapi jelasin memang saat itu korban memang hanya dengan ibunya ya. Memang korban saat itu tiga bersaudara. Kakaknya yang pertama laki-laki tinggal di rumah berbeda. Kakaknya yang perempuan itu sedang kegiatan PKL lah istilahnya. PKL di Pekalongan, di tempat lain. Sudah berantak dari pagi. Tinggal sama ibunya. Bapaknya pun kebetulan kerja di tempat lain di Kendal. Nah, posisi pada hari itu, hari Minggu, yang korban hanya dengan bersama ibunya. Waktu itu ibunya sekitar jam 10.30 mau berangkat ke pasar, sempat menawarkan si anak. Si anak tapi tidak mau lebih memilih untuk di rumah dan untuk tidur. Kemudian si ibu pergi ke pasar dengan cara mengunci pintu dari depan rumahnya kemudian si ibu pergi ke pasar. Setelah kembali, ibunya itu ternyata tidak menemukan anaknya dalam rumah. Waktu itu pun sempat mencari, tapi tidak ketemu. Sore harusnya anak itu sudah pulang. Karena yang bersangkutan anak korban harusnya sore asar itu sudah harusnya jadwalnya mengaji, tapi tidak kunjung pulang. Kemudian dibantu oleh keluarga untuk mencari. Karena tidak ketemu juga, akhirnya keluarga menghubungi orang bapaknya yang sedang kerja di Kendal. Waktu itu sehingga pulang dan bapaknya pun tetap mencari dan mencari akhirnya ditemukanlah di tumpukan gudang belakang rumah. Tumpukan karung ya, jenazah korban. Mas Andika, jadi untuk jenazah korban apakah dilakukan autopsi untuk kasus ini? Baik, terima kasih. Kami sudah melibatkan DPI Polda untuk kewasan autopsi. Kami juga sudah mengambil sampel DNA untuk identifikasi. Tersangka sudah kami kirimkan. Selain itu juga kami sudah memeriksa saksi keluarga, saksi lingkungan. Kami juga sudah menggunakan scientific crime investigation untuk mendukung data kami. Dan ditambah lagi ada pengakuan dari ABH yang sudah kami tertatkan. Baik, kami nanti akan tunggu juga bagaimana kelanjutan dan juga update dari kasus ini dan penanganan hukumnya seperti apa. Terima kasih Kasar Reskrim Polres Pemalang, AKP Andika Oktavian telah memberikan konfirmasinya di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Andika. Terima kasih.